Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosit Adrianto dalam program 100 Institute Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab kinematika gerak dengan analisa vektor Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jangkauan maksimum yang bisa dicapai oleh bola ketika dilemparkan dari puncak suatu gedung Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah bola yang dilempar dari puncak gedung yang tingginya 32 meter dengan kecepatan awal 20 meter per second pada sudut elevasi 37 derajat Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat, pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan besar waktu bola untuk mencapai tanah dan jangkauan horizontal maksimumnya itu berapa Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada sebuah gedung yang mana diketahui di soal bahwa tinggi gedung ini adalah 32 meter, ini kita simpulkan sebagai 0 Nah di puncak gedung ini ada bola yang mana bola ini dilempar, diketahui di soal bahwa kecepatan awalnya 20 meter per second dan sudut elevasinya 37 derajat Jadi ketika dilempar kira-kira litasannya seperti ini, nah lalu bola ini bisa mencapai tanah Pertanyaannya adalah, yang pertama jangkauan maksimumnya itu berapa, lalu waktu yang diperlukan itu berapa Oke karena pertanyaannya adalah jangkauan horizontal maksimum, jangkauan horizontal maksimum itu artinya bola mencapai tanah ya Kalau bola mencapai tanah artinya posisi vertikalnya pada kondisi akhir itu sama dengan 0 atau kita tuliskan Y sama dengan 0 Sehingga kita tuliskan disini untuk bisa mencapai tanah syarat yang harus dipenuhi adalah yaitu Y sama dengan 0 Karena kita harus menentukan kapan Y sama dengan 0 maka kita tuliskan formula untuk menentukan nilai Y ini ya Jadi secara vertikal bola dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah Sehingga formula untuk Y adalah Y0 plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat sama dengan 0 Nah Y0 nya diketahui 32 meter, V0 nya adalah 20 meter per second, sudutnya 37 derajat, G nilainya adalah 10 meter per second kuadrat Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya, kita tuliskan di baris berikutnya 32 ditambah 20 sin 37 derajat T min 5T kuadrat sama dengan 0 5T kuadrat itu dari ini ya, yang minus setengah GT kuadrat, setengah kali 10 hasilnya 5 Nah pada baris ini kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat Persamaan kuadrat ini boleh kita tulis ulang menjadi, jadi kita tulis ulang ya Yang negatif 5T kuadrat ini kita nyatakan dalam positif Sehingga kalau ditulis ulang menjadi 5T kuadrat negatif 12T min 32 sama dengan 0 Minus 12T itu dari 20 sin 37 derajat ya Jadi sin 37 derajat itu 0,6, 0,6 kalikan 20 ketemu 12 Nah bentuk ini bisa kita faktorkan ya sobat 100 Jadi silakan sobat 100 cari pemfaktorannya, bisa juga pakai rumus ABC Kalau kita faktorkan bentuk ini berubah menjadi 5T plus 8 kalikan dengan T minus 4 sama dengan 0 Jadi kalau dikalikan positif 8 kalikan negatif 4 ketemu negatif 32 Lalu 5T kali T ketemu 5T kuadrat ya Terus ini adalah 8T dikurangi 5T kali 4 5T kali 4 itu 20T karena ini tandanya negatif Berarti di sini negatif ya Jadi negatif 20T ditambah 8T ketemunya negatif 12T Sampai sini sobat 100 paham ya Nah untuk menyelesaikan soal ini Sobat 100 ingat ya waktu itu bernilai positif Jadi yang 5T plus 8 ini solusinya kan negatif Ini tidak kita ambil Jadi yang kita ambil yang T minus 4 sama dengan 0 Nanti sobat 100 dapatkan solusinya adalah T sama dengan 4 second Ini adalah besar waktu bola untuk mencapai tanah Sampai sini sobat 100 paham ya Nilai ini kita simpan dulu Nah kemudian yang ditanyakan jangkauan horizontal maksimum Untuk menghitung jangkauan horizontal maksimum Sobat 100 masih ingat ya formulanya ya Untuk sumbu X Formulanya adalah X maksimum sama dengan V0 cos theta kalikan T V0 nya 20 meter per second sudutnya 37 derajat Waktunya tadi sudah kita hitung 4 second Sehingga X maksimum sama dengan 20 kalikan cos 37 derajat kalikan 4 Kita hitung sama-sama cos 37 derajat adalah 0,8 0,8 kalikan 20 adalah 16 16 kalikan 4 kita peroleh Jangkauan maksimumnya adalah 64 meter Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau ada bola dilempar dari puncak gedung Yang tingginya diketahui sekian meter Ditanya besar waktu bola untuk mencapai tanah Dan jangkauan horizontal maksimumnya Maka disini ada 2 step perhitungan ya Yang pertama sobat 100 harus paham Bola mencapai tanah syaratnya adalah Y sama dengan 0 Ini sobat 100 selesaikan untuk mendapatkan waktunya Yang mana formula Y adalah Y0 plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat Nanti sobat 100 akan dapatkan bentuk persamaan kuadrat Nah persamaan kuadrat ini kalau bisa difaktorkan silahkan difaktorkan Kalau tidak bisa menggunakan rumus ABC Atau cara yang ketiga adalah melengkapkan kuadrat sempurna Nanti sobat 100 akan dapatkan waktunya ya Ingat waktu yang diambil disini nilainya harus bertanda positif Karena kita ingin menghitung waktu Waktu itu nilainya harus positif Kalau sobat 100 sudah dapatkan waktunya berapa second Langkah berikutnya untuk menghitung jangkauan maksimum Gunakan formula gerakan pada sumbu horizontal atau sumbu X Yang mana X maksimum sama dengan V0 cos theta kalikan T Sobat 100 masukkan nilai V0 nya Masukkan sudutnya Masukkan waktu yang sudah dihitung tadi Ini tinggal dikalikan saja nanti ketemu ya Jangkauan horizontal maksimum itu sekian meter Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inglis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya Sobat 100 selamat belajar ya Terima kasih.